Bola diumpan Jordi Alba, ditendang Messi gol tercita, hari raya sudah tiba, maafin kesalahan mimin ya. Kami segenap tim Barcelona TV Indonesia mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tiga pemain Barcelona yang jadi biangkerok saat imbang dengan Levante. Barcelona gagal meraih kemenangan atas Levante di bekan ke-36 Liga Spanyol. Bermain di Ciutade Valencia, Rabu 12 Mei dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona ditahan tuan rumah 3-3. Padahal, Barcelona sudah unggul 2 gol lebih dulu via Lionel Messi dan Pedri. Namun, Levante membalas lewat gol Gonzalo Melero dan Jose Luis Morales. Barcelona memang bisa membuat skor menjadi 3-2 lagi, usai Usman Dembele membuat gol. Akan tetapi, Levante kembali menyamakan kedudukan via Sergio León. Di sini, kami akan merangkum siapa saja pemain Barcelona yang bermain buruk saat imbang dengan Levante. Silahkan disimak. Sergio Roberto Sergi memang tak main sejak menit awal di lagian kali ini. Pemain asal Spanyol itu baru masuk di awal babak kedua, menggantikan Ronald Araujo. Namun, keputusan memainkan Sergi jadi momen tumbuhur buat Barcelona. Gawang mereka langsung kebobolan. Sergi juga tak mampu mengawal Gonzalo Melero di gol pertama Levante. Sergio Des Gol ketiga Levante ke gang Barcelona, berawal dari aksi tono yang mengelabui Sergio Des. Pemain asal Amerika sekat itu dibuat jatuh bangun oleh pemain sehap Levante itu yang lalu memberikan umpan ke tengah kotak penalti. Gera Tigui Tigui juga tampil kurang mengesankan saat Barcelona ditahan Levante. Terlambatnya, ia menutup ruang Luis Morales dan Sergio León membuat gawang Barcelona kebobolan. Peluang Barcelona raih gelar La Liga menipis Sergio mengungkapkan, peluang Barcelona untuk menjuang La Liga terbilang kecil. Hal tersebut terjadi setelah mereka hanya bermain imbang dengan Levante. Hasil imbang ini membuat langkah Barcelona untuk meraih gelar La Liga musim ini bakal berat. Tambahan satu memang membuat El Barca naik ke peringkat kedua dengan 76 angka. Mereka unggul satu angka dari Real Madrid di posisi ketiga dan tertinggal satu angka dari Atletico Madrid di puncak kelas men. Namun, Madrid dan Atletico belum memainkan laga pekan ke-36. Barcelona kini harus berharap dua Madrid bakal terpleset di tiga laga terakhir mereka. Situasi ini begitu disesalkan oleh gelandang Barcelona Sergio Busquets. Kami tidak punya banyak peluang di pekan terksisa. Ini tergantung pada apa yang dilakukan tim lain. Tapi hanya ada sedikit poin tersisa yang bisa dikejar. Ujar Busquets dikutip dari Marka. Busquets menilai, Barcelona harusnya tak perlu kehilangan poin di laga contra Levante. Menurutnya, Barcelona kalah karena terlalu banyak membuat kesalahan. Kami memulai dengan baik dan mendapat keuntungan. Namun pada akhirnya, itu adalah hal yang sama yang terjadi sepanjang musim. Kami membuat kesalahan dan mereka mencetak gol terlalu mudah. Ungkah Busquets menambahkan, Kami tidak akurat di bapak kedua dan mereka melakukannya dengan baik untuk bangkit. Ini bukan hanya terjadi pertandingan ini. Ada saatnya kami sangat bagus, tetapi kami tidak seperti itu belakangan ini. Barcelona kebobolan 3 gol dalam 45 menit. Ronald Koeman kecewa. Barcelona harus puas membawa pulang 1 poin dari kandang Levante setelah bermain imbang 3-3 dalam laga Jornada 36 La Liga Spanyol. Rabu, 12 Mei 2021 dunia hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman tidak mengerti melihat timnya bisa kebobolan 3 gol dalam 45 menit, padahal sudah dua kali unggul lebih dulu. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman mengaku tidak habis pikir dengan hasil yang diraih oleh anak-anak asuhnya dalam pertandingan ini. Terutama setelah bapak kedua dimulai, di mana Barcelona seperti menurunkan intensitas dan akhirnya kebobolan 3 gol. Kami tampil bagus pada bapak pertama, dengan ritme dan intensitas yang bagus, dan kami berhasil unggul. Ujar Ronald Koeman seperti lansir markah. Namun, pada bapak kedua kami kehilangan bitu banyak bola yang berbahaya. Kami menurunkan intensitas permainan, kami membuat banyak kesalahan di lini pertahanan, dan kami tidak menaruh perhatian besar. Saat kedudukan sudah dua-dua, kami bereaksi lagi dan mencetak gol. Tapi dengan mudah mereka mencetak gol lagi. Kebobolan 3 gol dalam 45 menit, bukanlah level permainan Barcelona. Lanjut pelatih asal Belanda itu. Kegagalan Barcelona untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini, padahal punya peluang untuk naik ke puncak kelas main La Liga Spanyol, tentu menjadi kekecewaan tersendiri bagi Ronald Koeman. Bukan tidak mungkin, posisinya semakin terpojok karena gagal memberi hasil maksimal untuk Barcelona. Menyadari posisinya sebagai pelatih Barcelona dipertanyakan, Ronald Koeman juga menyadari bahwasannya permainan Barcelona, terutama di babak kedua, memang patut dipertanyakan. Mualtis selalu dipertanyakan, tapi saya mengerti bahwa permainan babak kedua akan menjadi pertanyaan. Kami kecewa dan tidak mengerti apa yang terjadi pada babak kedua. Kami harus menatap ke depan dan harus mempersiapkan diri untuk musim depan. Tegas pelatih asal Belanda itu. Satu poin di kandang Levante memang gagal membawa Barcelona naik ke puncak kelas main La Liga. Namun, kini Barcelona berada di peringkat kedua, unggul satu poin dari Real Madrid yang tepat berada di bawahnya. Buang tujuh poin dalam dua minggu, Barcelona seharusnya sudah pimpin kelas main Liga Spanyol. Kalau akhirnya Barcelona kelak gagal menjadi juara Liga Spanyol 2020-2021, mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Barcelona terlalu banyak membuang kesempatan yang sebetulnya bisa dipakai untuk membawa mereka membuncaki kelas main Liga Spanyol. Tim Aswano Ralkuman tidak pernah merasakan berada di peringkat pertama kelas main Liga Spanyol musim ini. Akan tetapi, penampilan hebat dengan tak terkalahkan dan menang 16 kali dalam 19 laga antara pertengahan Desember 2020 hingga awal April 2021 sebetulnya membuka peluang bagi Barcelona untuk membuncaki kelas main. Celaka bagi Belau Granada, di saat-saat ginting mereka justru sering membuang-buang poin. Dalam dua minggu terakhir, Barcelona praktis membuang tujuh poin karena kegagalan menang walaupun sudah sempat unggul atas lawan. Melawan Granada di pekan ke-33, 29 April 2021, Barcelona unggul 1-0 berkat gol Lionel Messi pada menit ke-23. Tetapi, mereka dikambik Granada yang mencetak 2 gol di menit ke-63 dan 79 sehingga Barcelona akhirnya malah kalah 1-2. Tiga poin yang sudah di depan mata pun lenyap tak berbekas. Dalam laga menghadapi Ataliko Madrid pada pekan ke-35, 8 Mei 2021, Lionel Messi dan kawan-kawan juga bisa dibilang membuang dua poin. Bermain di kadang sendiri, Barcelona gagal memujudkan kemenangan. Dari proyeksi rakyat tiap poin, Barcelona hanya mendapatkan 1 karena hasil imbang 0-0. Terakhir pada pekan ke-36, Selasa, 11 Mei 2021, Barcelona lagi-lagi membuang 3 poin yang sudah di depan mata. Sepat unggul 2-0, lalu setiga-dua hingga menit ke-83, Barcelona kebobolan sehingga hanya membawa pulang 1 poin hasil dari skol imbang 3-3. Kalau 7 poin itu tidak terbuang, pasukan Ronald Koeman saat ini sudah menempati peringkat pertama dan unggul jauh di kelas main Liga Sepanyol. Barcelona akan memiliki 83 poin, sementara Atletico mati 76 jika mereka terhitung kalah dari Blaugrana pada 8 Mei lalu. Slash News Mengutip dari El Ciringuito, diberitakan bahwa Simeone meminta Dewan Atletico Madrid untuk berusaha memulangkan Griezmann dari Barcelona. Barcelona telah menunjukkan minat dalam kemungkinan operasi dengan Chelsea untuk kesepakatan pertukaran antara Pianic dan Jorginho. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!